Ingat korun Bagaimana korun Tadkala Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah Allah jadikan dia orang terkaya pada masa itu Bagaimana kunci-kunci gudang-gudang dia Kuncinya saja itu kalau dipikul itu sampai bunyi orang yang memikulnya Orang-orang yang kuat Ketika diperintahkan kepada dia untuk berbuat baik Untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Apa kata dia Aku dapat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya Ucapan ini bersumber dari keyakinan yang salah Dia merasa dia pantas mendapatkan nikmat itu Dia merasa seorang pekerja keras Karena sebagian kita Seringkali menisbatkan nikmat itu Ya kadangkala kepada Allah Kadangkala kepada dirinya Kadangkala kepada usahanya Kadangkala kepada kecerdasannya Keuletannya Tim waktia Allah yang kesini mat Bagaimana Nabi Sulaiman Kita dapat lihat Perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan korun Yang secara Harta yang dimiliki Serta kekuasaan Itu gak ada apa-apanya Korun ini Allah berikan kepada Nabi Sulaiman Dia dapat berbicara Yang binatang Jin tunduk kepada beliau Suatu hari Tadkala beliau Mengatakan kepada pasukan Siapa diantara kalian Yang dapat mendatangkan singgah sana Balgis Sebelum mereka datang ke sini Masuk Islam Berserah diri Ifrit mengatakan Aku dapat mendatangkannya Sebelum kau bangun Dari tempatmu Kemudian yang dikasih ilmu Sama Allah Mengatakan Aku akan datangkan Sehingga sana Ratu Balgis Sebelum matamu berkedik Nabi Sulaiman Melihat singgah sana itu Ada di hadapan dia Nyata di hadapan Apakah kemudian beliau mengatakan Oh ini karena kerjaku Karena kepandaianku Karena kecerdasanku Karena ketaatanku Karena ibadahku Beliau mengatakan Hada min fadli rabbi Ini karunia dari rabku Ini karunia dari rabku Untuk menguji aku Apakah aku bersyukur Atau aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!